Bagusio nomor 421, ada tempat tenang dulu, dekat di hatimu, tempat tiada dosa dulu, dekat di hatimu. Oh Yesus Juru Selamat, diutus alatmu, berikanlah kami tempat dekat di hatimu. Sampai jumpa di hatimu. Sampai jumpa di hatimu. Oh Yesus Juru Selamat, diutus alatmu. Sampai jumpa di hatimu. 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 Untuk memohonmu. Sampai jumpa di hatimu. Sampai jumpa di hatimu. Sampai jumpa di hatimu. Sampai jumpa di hatimu. Dua temutiu. Sampai jumpa di hatimu. 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 Untuk Injil Iba. Setelah ditetapkan sebagai pemberita. Sebagai rasul. Dan sebagai guru. Itulah sebabnya. Aku menderita semuanya ini. Tetapi aku tidak malu. Karena aku tahu. Kepada siapa aku percaya. Dan aku yakin. Bahwa dia berkuasa. Memeliharakan apa yang telah dipercayakannya. Kepada aku. Hingga pada hari Tuhan. Sampai jumpa. 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 Sampai. Sampai. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai. Sampai, 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 Sampai jumpa. Sampai, 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 Atau Cukupu 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 Ayat Alkitab pada Sahabat yang suci ini Diambil dari kitab Masmur 122 Ayat 1 Nyanyi Jaya Daud, aku bersuka cita Ketika dikatakan orang Kepadaku, mari kita pergi Ke rumah Tuhan Amin Terima kasih. Untuk merenungkan firman Tuhan, ampuni kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat sahabat Bapak Ibu dan Saudara sekalian, kita bersyukur karena sahabat ini boleh bertemu kembali dan kita dapat beribadah bersama-sama, memuji nama Tuhan dan tentu saja kita bisa bertemu dengan Tuhan. Di Afrika, di salah satu sudut kampung ada sebuah gereja. Gereja ini dulunya terkenal dengan gereja yang ramai, yang sangat banyak anggotanya, tetapi perubahan terjadi, anggota-anggota itu sudah pergi sebagian besar. Mengapa? Bukan karena pindah ke kota, tetapi menurut kisah ini, anggota-anggota gereja di sudut kampung itu pindah ke gereja lain. Mengapa? Ternyata, saudara sekalian, gereja itu selalu rame setiap hari sahabat. Bukan rame memuji Tuhan, bukan rame belajar Alkitab, tetapi bertengkar. Sehingga, orang-orang di kampung itu mengenal gereja itu sebagai gereja yang penuh dengan pertengkaran. Orang-orang di kampung melihat, setiap orang yang datang ke gereja, berangkat dari rumah, mukanya murung semua. Walaupun mungkin bawa potlak, tapi tetap murung. Sampai di gereja, ya jam-jam 12, sudah hafal penduduk di situ, pasti sebentar lagi rame. Setelah itu pulang, dengan wajah yang lebih murung lagi, dengan wajah yang lebih panjang lagi. Tetapi, saudara sekalian, suatu kali, orang-orang ini memperhatikan seorang tua yang setiap sahabat lewat di depan rumah mereka. Tetapi, terlewatkan dari perhatian masyarakat. Orang tua ini, lain daripada yang lain. Kenapa? Setiap kali dia berangkat ke gereja, wajahnya penuh dengan senyuman. Sambil menyapa, orang-orang di kampung, sambil senyum. Nanti pulang, dialah satu-satunya anggota gereja itu yang juga keluar dengan senyuman. Padahal yang lain, masuk panjang muka, keluar lebih panjang lagi. Persumutan, kadang-kadang air mata, sambil pulang gereja. Tetapi satu ini, selalu senyum. Akhirnya, beberapa orang kampung bertanya. Pak tua, Bapak kan anggota gereja itu kan? Oh ya, Bapak tidak bosan ada pertengkaran terus di gereja itu? Oh tidak. Bapak tidak terganggu dengan keadaan gereja itu? Oh sama sekali tidak. Kemudian mereka bertanya, apa rahasia yang membuat Bapak selalu tersenyum berangkat ke gereja dan pulang dari gereja? Kemudian orang tua itu menjawab, rahasianya adalah, Saya tahu bahwa gereja ini sedang ada masalah. Saya tahu gereja ini tidak akan merubah saya jadi baik. Saya tahu gereja ini perlu pertolongan. Tetapi, setiap kali saya ke gereja, mengapa saya tersenyum? Setiap kali saya pulang, mengapa saya tersenyum? Karena, setiap kali saya ke gereja, saya bertemu dengan pemilik gereja itu. Kemudian, orang-orang ini kaget. Loh Pak, siapa pemilik gereja itu? Kok hebat sekali? Kemudian, Bapak Tuhan dikatakan, pemilik gereja itu adalah, Dia yang telah berhasil menolong saya dari keterpurukan. Dialah yang telah berhasil menolong saya meninggalkan minuman keras, Melakukan kejahatan. Dialah yang menolong saya untuk menyembuhkan sakit hati, Menyembuhkan luka hati, menyembuhkan kepahitan. Kemudian, orang-orang semakin penasaran, Pak, siapa namanya? Mobilnya yang mana? Kok tidak pernah kami lihat? Kemudian, orang tua itu katakan, Pemilik gereja itu namanya Yesus. Bahkan, dia telah mengampuni saya dari dosa. Setelah sekalian, dari kisah yang terjadi ini, Kita dapat mengambil satu pelajaran. Kalau kita datang ke gereja, Dengan tujuan bertemu dengan Yesus, Apapun yang terjadi di sekitar kita, Kita akan keluar dengan sukacita. Amin? Iya, tetapi kalau tujuan kita ke gereja, Bertemu dengan seseorang, Nanti klas dengan orang itu cemberut kita pulang. Kalau kita ke gereja, Karena kita punya jadwal pelayanan, Kalau suatu saat tidak ada jadwal, Kita tidak datang. Kalau kita ke gereja, Karena saya pendeta, Suatu saat pensiun saya tidak datang lagi. Tetapi kalau kita ke gereja, Ke rumah Tuhan, Dengan satu tujuan, Bertemu dengan Yesus. Apapun problema yang kita hadapi, Kita akan keluar dari gereja, Dengan penuh sukacita. Setelah sekalian yang terkasih dalam Tuhan, Di Alkitab, Ada seseorang, Yang selalu rindu ke rumah Tuhan. Namanya Daud. Pada waktu dia sedang dikejar-kejar Saul, Pada waktu nyawanya terancam, Pada waktu dia akan dibunuh, Pada waktu dia kekurangan makanan, Pada waktu dia dan keluarganya tidak karuan, Kerinduannya adalah ke rumah Tuhan. Pada masa kesulitan ini, Daud menulis Masmur Pasal yang ke-27. Di ayat yang ke-4, Dia katakan begini, Satu hal yang kurindukan. Coba kita buka, Masmur Pasal 27, Ayat yang ke-4. Kita baca sama-sama. Satu ayat yang luar biasa, Ditulis di masa-masa sulit, Ditulis di masa-masa pergumulan dia, Ditulis pada saat nyawanya terancam. Masmur Pasal 27, Ayat yang ke-4. Sudah dapat? Kita baca sama-sama ya. Satu, dua, tiga. Satu hal telah ku minta kepada Tuhan, Itulah yang ku ingini, Diam di rumah Tuhan seumur hidupku, Menyaksikan kemurahan Tuhan, Dan menikmati baiknya. Dia tidak minta makanan. Kita lihat kisah Daud, Pada waktu dikejar-kejar ya, Kekurangan makanan, Kekurangan kebutuhan, Tapi kerinduannya yang utama, Bukan makanan. Seharusnya kalau dia dalam bahaya, Permohonannya adalah, Bebas dari kejaran Saul. Tapi dia tidak minta. Yang dia minta, Satu hal. Artinya, Permintaan yang paling penting. Apa permintaan yang paling penting? Ke rumah Tuhan. Apa permintaan yang utama? Datang ke rumah Tuhan. Mungkin ada orang berkata begini, Itu kan di masa susah Pak Bandita. Kan sudah biasa, Kalau masa susah, Kita rajin ke gereja. Coba kalau masa makmur, Apa tidak berubah? Kita akan lihat, Bagaimana Daud, Pada waktu dia, Di masa makmur. Masmur pasal 23, Adalah masmur yang ditulis, Pada waktu Daud sudah melewati, Semua tantangan hidupnya. Masmurnya ditulis, Pada waktu dia sudah melewati, Semua kesulitan. Musuh-musuh semua sudah ditaklukkan. Pergumulan internnya sudah dibereskan. Apa yang dikatakan Daud, Pada waktu, Semua baik-baik saja. Kita buka, Masmur pasal 23, Ayat yang ke-6. Masmur pasal 23, Ayat yang ke-6. Ini ayat yang biasa, Bahkan kita sering menyanyikan. Apa yang dikatakan, Pada waktu penuh kebahagiaan. Apakah tetap rindu ke rumah Tuhan? Ayat yang ke-6. Kita baca sama-sama. Kebajikan dan kemurahan belaka, Akan mengikuti aku, Seumur hidupku. Ada yang? Diam di rumah Tuhan, Sepanjang masa. Apa kerinduannya? Ke rumah Tuhan. Kapan ini? Di masa penuh berkat. Di masa kebahagiaan. Pada waktu dia di puncak kejayaannya, Kerinduannya adalah, Diam di rumah Tuhan. Sering sekalian yang terkasih, Di dalam Tuhan. Sekarang, Mengapa dia begitu rindu ke rumah Tuhan? Ya Pak Benita, Ini kan di puncak kejayaan Pak Benita. Coba kalau suatu saat, Doanya dia tidak dijawab. Coba kalau suatu saat, Keinginannya tidak dipenuhi oleh Tuhan. Pasti dia akan kecewa, Dan meninggalkan rumah Tuhan. Kita akan buktikan. Bagaimana kalau dia menghadapi masalah? Masalah ini masalah dia dengan Tuhan. Doanya tidak dikabulkan. Padahal permohonan yang sangat baik. Permohonan yang sempurna. Dia rindu membangun rumah Tuhan. Pada waktu Daud hidup, Rumah Tuhan masih terbuat dari tenda. Tetapi tenda ini, Bukan tenda sembarangan. Kenapa? Karena tenda yang dibuat pada waktu itu, Atas petunjuk Tuhan. Dibuat oleh seorang yang diurapi Tuhan. Namanya Besalel. Dibuat dari emas dan perak yang luar biasa. Tetapi, Dia ingin membangun yang lebih. Dia ingin membangun yang jauh lebih indah lagi. Nah, sebetulnya sekalian, Di dalam 2 Samuel 7 ayat 2, 2 Samuel 7 ayat 2, Daud katakan begini, Lihatlah, Aku ini diam di kayu aras, Di istana yang indah. Tetapi, Padahal, Tabut Allah, Diam di bawah tenda. Dia ingin mengatakan, Mosoyo pantas, Aku tinggal di rumah mewah. Aku tinggal di istana megah. Tapi rumah Allah, Masih terbuat dari tenda. Saudara sekalian, Ini kerinduan yang baik. Membangun rumah Tuhan. Satu kerinduan yang baik. Bangunnya lebih indah, Dari yang pertama. Sangat baik. Tetapi apa yang terjadi? Niat baiknya, Ditolak oleh Tuhan. Doanya, Ditolak oleh Tuhan. Di dalam 2 Samuel 7 ayat 7, 2 Samuel 7 ayat 7, Tuhan katakan begini, Masakan engkau, Yang akan membangun rumah bagiku? Masakan engkau, Yang akan membangun rumah bagiku, Untuk kudiami? Apa salahnya? Ini kan kerinduan yang baik. Suatu doa yang mulia. Tapi kenapa Tuhan menolaknya? Dan Tuhan mengatakan, Di ayat 12 dan 13, 2 Samuel 7, Anak kandungmu, Dialah yang akan mendirikan rumah bagiku, Bagi namaku. 2 Samuel 7, Ayat 12 dan 13. Ditolak. Pertanyaannya, Setelah ditolak, Kerinduannya yang baik. Apakah dia kecewa? Apakah Daud ngambek? Apa terus dia tidak pergi ke rumah Tuhan lagi? Apa terus dia tidak membakar korban lagi? Apa terus dia membenci, Nabi yang menyampaikan firman itu? Ternyata tidak. Apa yang dilakukan Daud? Di 2 Samuel 7, Ayat 16 sampai 27, Ayat yang cukup panjang, Tapi intinya adalah, Yang dia lakukan adalah, Dia masuk ke ruang pribadinya, Setelah doanya ditolak, Dia masuk ke ruang pribadinya, Kemudian, Dia mengucap syukur dalam doa. Mengucap syukur apa? Telah ditolak. Saudara pernah mengucap syukur, Karena ditolak permohonan kita? Ini yang dilakukan Daud. Dia bersyukur kepada Tuhan. Dan sebagai raja, Dia tetap cinta kepada rumah Tuhan. Ini dia. Apa yang dia lakukan? 1 Tawarih 29, Ayat yang kedua. 1 Tawarih 29, Ayat kedua. Apa yang dilakukan Daud? Sebagai raja, Dia mempersiapkan, Emas, perak, besi, kayu, Batu permata, Batu berwarna, Batu pualam, Dalam jumlah yang, Sangat banyak. Untuk apa? Disiapkan bagi anaknya nanti, Membangun rumah Tuhan. Dia gak kecewa. Hanya itu, Ternyata tidak. Di ayat yang kedua, 1 Tawarih 29, Ayat 3, Dikatakan, Secara pribadi, Tadi secara kerajaan, Dia siapkan semua bahan-bahan terbaik. Ini pakai uang kerajaan. Tapi sekarang, Dia siapkan dengan uangnya sendiri, Dengan miliknya sendiri. Untuk rumah Tuhan yang dia cintai. Ayat yang ketiga, 1 Tawarih Pasal yang ke-29, Lagi pula, Oleh karena cintaku pada rumah Allahku, Maka sebagai tambahan dari semua yang telah aku sediakan, Bagi rumah kudus Allahku, Dari emas, perak, dan kepunyaanku sendiri. Ayat yang keempat, Menyebutkan jumlahnya. Berapa jumlahnya? 3.000 talenta emas. Itu sama dengan 102 ton emas. Luar biasa. Disiapkan untuk pembangunan rumah Tuhan. Disiapkan oleh siapa? Daud yang ditolak doanya. Daud yang ditolak niat baiknya. Kemudian, Berapa perak? 7.000 talenta perak murni. Itu sama dengan 238 ton perak murni. Milik siapa? Bukan milik kerajaan. Milik dia sendiri. Mengapa ini dia lakukan? Karena dia cinta kepada rumah Tuhan. Karena dia selalu ingin tinggal di rumah Tuhan. Setelah itu sekalian yang terkasih di dalam Tuhan. Sekarang kita akan cari tahu, Mengapa begitu cinta dia ke rumah Tuhan. Mengapa dia selalu mau ke rumah Tuhan. Ternyata, Alasannya adalah, Untuk bertemu dengan Tuhan. Alasannya satu, Bertemu dengan Tuhan. Kita akan membaca ayat yang penting, Yang terdapat di dalam Masmur 27 tadi. Ayat yang keempat. Masmur 27 ayat 4. Kita sudah baca tadi, Tapi saya akan baca kembali. Saudara perhatikan. Ada alasan yang utama, Mengapa dia pergi ke rumah Tuhan. Dikatakan, Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, Itulah yang kuingini, Diam di rumah Tuhan seumur hidupku. Dalam terjemahan Indonesia baru, Dikatakan, Menyaksikan kemurahan Tuhan, Dan menikmati baiknya. Tetapi terjemahan aslinya tidak seperti itu. Lebih indah lagi. Apa dikatakan di sana? To see the beauty of the Lord. Menyaksikan keindahan Tuhan. Bukan menyaksikan kemurahannya, Tapi keindahan Tuhan. Dan dikatakan di sana, And to inquire in his temple. Untuk apa? Untuk menyaksikan keindahan Tuhan, Dan menyelidiki dia di mana? Di rumahnya. Di rumah Tuhan. Sekarang, Mengapa dia sangat rindu ke rumah Tuhan? Dia ingin melihat, Keindahan Tuhan. Saudara, apakah rumah Tuhan waktu itu tidak indah? Sangat indah. Kenapa? Karena baik suci yang dibuat oleh Musa, Terbuat dari satu ton emas, Dan empat ton perak murni. Sangat indah. Itu adalah tenda terindah di zaman itu. Tetapi, Kerinduannya ke rumah Tuhan, Bukan melihat bangunan yang indah itu. Dia ingin bertemu dengan dia, Yang indah. Tuhan yang indah. Tuhan yang mencintai keindahan. Sekarang, Apa itu keindahan Tuhan? Itu yang kita bahas sekarang, Dan ini bagian pertama ya. Apa keindahan Tuhan itu? Mari kita membaca, Di pasal yang ke-27 ini, Ayat yang ke-6. Masmur 27 ayat 6, Kita baca sama-sama. Satu, dua, tiga. Maka sekarang tegaklah kepalaku, Mengatasi musuhku sekeliling aku, Dalam kemahnya, Aku mau mempersembahkan korban, Dengan sorak-sorai. Aku mau menyanyi dan bermasmur bagi Tuhan. Loh, apa keindahan Tuhan? Ada satu kata yang menarik. Mempersembahkan korban. Dan kata sorak-sorai di sana, Bukan sorak-sorai, Yang kita bayangkan, Tetapi penuh dengan sukacita. Mempersembahkan korban, Penuh dengan sukacita. Indahnya yang mana? Indahnya adalah korban. Apa di benak kita, Pada waktu kata korban, Diadakan di baik suci. Di benak kita adalah, Seorang yang berdosa. Orang berdosa, Memilih dengan susah payah, Domba, Domba yang tidak bercacat, Kemudian dengan keberanian, Menuntun itu Domba, Lewat perkemahan bangsa Israel. Disaksikan banyak orang. Apa yang dituntun? Domba. Berarti orang ini sedang berdosa. Kemudian, Pada waktu sampai di pelataran, Apa yang dilakukan oleh orang berdosa? Menumpangkan tangannya, Ke atas kepala binatang itu. Mengakui dosa, Dan menyembelih domba itu. Pada saat ini terjadi, Pada saat menyembelih domba, Bayangan orang berdosa itu, Adalah kepada mesias yang akan datang. Yang akan menyelamatkan, Yang akan menebus dosa. Bagi Daud, Proses korban, Yang dia lakukan, Dan dia lihat setiap saat, Adalah keindahan Tuhan. Kalau begitu, Korban identik dengan apa? Pengampunan dosa. Bagi Daud, Pengampunan yang diberikan oleh Tuhan, Adalah keindahan, Yang luar biasa. Suruh sekalian, Yang terkasih, Di dalam Tuhan. Apakah benar, Pengampunan adalah hal yang indah? Jawabannya iya. Kenapa? Karena Daud juga manusia berdosa, Sama seperti kita. Daud, Mungkin dosa yang kelihatan, Lebih banyak dari kita. Tetapi, Dia punya, Iman yang luar biasa. Pada saat, Dia menuruti, Firman Tuhan. Dia menyadari dosanya. Dia menuntun domba. Dia menumpangkan tangan. Dia mengakui yang disana. Dia menyembelih domba itu. Dan dia melihat ke masa depan, Datangnya seorang Mesias. Dia mendapat pengampunan. Itulah sebabnya, Di akhir hidupnya, Dia menulis Masmur, Pasal 122. Masmur 27, Adalah Masmur, Pada waktu dia dikejar-kejar Saul, Masmur 122, Adalah akhir hidupnya. Apa yang dia katakan? Pada waktu dia telah mengalami, Bahkan kalau kita kecewa, Karena ditolak oleh Tuhan. Apa yang dia katakan? Di ayat 1, Aku bersuka cita, Ketika dikatakan orang kepadaku, Mari kita pergi ke rumah Tuhan. Mengapa, Sepanjang hidupnya, Dia selalu melihat, Ada pengampunan, Di rumah Tuhan. Itulah sebabnya, Suka cita. Dan saudara sekalian, Setelah orang melakukan, Penyembelian domba, Biasanya mereka keluar dari baik suci, Dengan suka cita. Kenapa? Dosanya diampuni. Dosanya, Telah diampuni. Nah, Saudara sekalian, Kalau begitu, Apa aplikasinya bagi kita? Aplikasinya adalah, Jika, Kita ke gereja, Bertemu dengan Tuhan, Ada pengampunan, Bagi kita. Untuk apa kita ke gereja, Kalau tidak ada pengampunan? Itulah sebabnya, Gereja isinya orang berdosa. Kenapa? Karena ingin mendapatkan pengampunan. Kalau gereja isinya orang kudus semua. Yesus sudah datang. Tetapi karena kita berdosa, Kita datang bertemu dengan Tuhan, Untuk memohon pengampunan. Jadi saudara, Jangan pernah tinggalkan gereja. Mengapa? Separah apapun hidup kita, Kalau tetap di tangan Tuhan, Tetap memohon ampun padanya, Ada pengampunan. Jangan pernah tinggalkan gereja. Kenapa? Karena pengampunan, Di mata Tuhan, Adalah sesuatu yang sangat indah. Jangan pernah tinggalkan gereja. Kenapa? Karena di dalam gereja, Kita juga bisa meneladani Kristus. Mengampuni orang lain. Oleh karena itu, Jangan kita merusak keindahan Tuhan, Dengan saling membenci, Di rumah Tuhan. Kenapa? Karena di rumah Tuhan ada pengampunan. Jangan merusak keindahan Tuhan, Dengan selalu mencari kesalahan orang lain, Di rumah Tuhan. Kenapa? Karena rumah Tuhan, Identik dengan pengampunan. Kalau kita mencari kesalahan orang, Kita merusak keindahan Tuhan. Kita merusak karakter Tuhan, Yang penuh, Dengan pengampunan. Orang yang datang ke gereja, Saudara datang ke gereja saat ini, Ada yang naik grep, Ada yang naik mobil, Ada yang naik motor, Ada yang naik angkot, Ada yang naik becah, Semua perlu biaya. Betul? Tetapi kalau sampai gereja, Terus hubungan kita dengan Tuhan, Dirusak oleh orang lain. Kita gak mendapat pengampunan, Malah kita menambah dosa. Saudara-saudara sekalian, Jangan merusak, Suasana gereja. Kenapa? Karena di gereja ada pengampunan. Saya mau cerita tentang Nyonya White. Saya pernah ceritakan disini, Tapi saya ingin mengulangi kembali. Apa yang terjadi dengan Nyonya White? Dia mengatakan begini, Ada satu kutipan yang ingin saya bacakan, Kutipan yang sangat baik, Karena Nyonya White memberikan kutipan ini berdasarkan pengalamannya. Dia tuliskan begini, Ditulis di dalam Nasihat Bagi Sidang, Halaman 25, Ini masih di bagian pendahuluan. Dikatakan begini, Pernahkah engkau melihat saya bermuram durja? Apa itu bermuram durja? Muka panjang, Murung. Pernahkah engkau melihat aku murung? Putus asa dan mengeluh? Kemudian dia melanjutkan, Saya mempunyai iman yang melarang hal-hal itu. Jadi ada, Nyonya White katakan, Tuhan melarang adanya persungutan, Kemudian hal-hal yang mengeluh, Putus asa dan sebagainya. Tuhan melarang. Kemudian dia katakan begini, Suatu pelayanan yang sungguh-sungguh dan sukarela kepada Yesus, Menghasilkan suatu agama yang riang gembira. Pelayanan yang sungguh-sungguh, Menghasilkan agama yang riang gembira. Mengapa? Karena ada pengampunan. Karena ada pengampunan, Sehingga dipenuhi dengan riang gembira. Mereka yang mengikut Yesus, Dengan dekat, Tidak pernah bermuram durja. Kalau kita selama ini, Masih bermuram-muram, Tidak ada sukacita, Berarti ada sesuatu di hati kita. Yang pertama kemungkinannya, Kita belum diampuni oleh Tuhan. Yang kedua, Kita belum mengampuni orang lain. Dan ada sebuah survei, Yang dibuat, Dan survei ini sangat menarik. Kenapa? Dikatakan begini, Beban terberat manusia, Yang membuat kita capek, Yang membuat kita letih lesu, Yang membuat kita tidak bisa bangkit, Adalah, Menyimpan, Kesalahan. Kesalahan siapa? Yang pertama, Kesalahan kita sendiri. Kita simpan, Kita tidak akui kepada Tuhan. Kita tidak mohon ampun padanya. Tetapi yang kedua, Menyimpan kesalahan orang lain. Ini akan menjadi beban kita selama-lamanya. Ini akan menjadi beban kita, Dan tidak bisa sembuh begitu saja. Kalau begitu, Kesembuhannya bagaimana? Dalam survei itu dikatakan, Tidak ada cara lain, Untuk menyembuhkan, Luka dan sakit hati itu, Selain, Mengampuni. Selain, Pengampunan. Kita minta ampun, Kita diampuni. Dan kita mengampuni, Orang lain. Tidak ada obat yang lain. Tidak ada mujizat yang lain, Selain pengampunan. Saudara sekalian, Ampuni, Maka hati kita akan lega, Maka hati kita akan penuh sukacita. Kemudian, Nyonya Weed mengatakan begini, Di, Alinia yang keempat, Nasihat bagi sidang halaman 25, Dalam beberapa hal, Ada orang berpendapat, Bahwa sukacita bertentangan, Dengan keagungan tabiat Kristen. Tetapi itu, Salah. Kenapa? Karena surga, Selamanya dipenuhi kegirangan. Tapi pertanyaannya, Apakah benar, Nyonya Weed selamanya, Penuh dengan kegirangan? Ternyata tidak. Pada waktu, Dia dalam tanda kutip, Dibuang ke Australia. Dia bermuka panjang, Hampir satu tahun. Dia mengeluh, Hampir satu tahun. Dia menyalahkan, General Conference, Hampir satu tahun. Tepatnya delapan bulan. Akibatnya apa? Akibatnya dia terbaring, Di tempat tidur. Hampir satu tahun. Mengapa? Hatinya diisi, Dengan sakit hati. Hatinya diisi dengan, Kekecewaan. Bayangkan surga, Surga Kalian, Delapan bulan, Itu waktu yang panjang, Di tempat tidur. Dan hampir tiap hari, Dia mengeluh. Bagaimana keluhannya? Seperti ini. Ini keluhannya, Yang dia tuliskan. Ketika, Mula-mula, Saya dapati, Diri saya tidak berdaya, Saya sangat menyesal, Telah menyeberang lautan, Lepas yang luas. Mengapa, Saya tidak berada di Amerika? Mengapa, Dengan pengorbanan sebesar ini, Ada di negeri ini, Di Australia? Berkali-kali, Saya menyembunyikan, Muka saya, Dalam selimut, Dan menangis, Terseduh-seduh. Tetapi, Tidak terlalu lama, Kemudian, Saya mencucurkan, Air mata kesedihan, Saya berkata, Pada diri saya sendiri, Alan White, Apa yang engkau lakukan? Bukankah engkau telah datang ke Australia, Karena engkau merasa, Bahwa adalah kewajipanmu, Pergi ke tempat, Yang menurut General Conference, Baik, Untuk engkau pergi. Bukankah ini menjadi kebiasaanmu? Kalau begitu, Mengapa engkau merasa, Ditinggalkan dan tawar hati? Kemudian, Yang menurut, Katakan begini, Saya, Segera, Mengeringkan, Air mata, Dan mengatakan, Kepada diri saya sendiri, Sudah cukup, Saya tidak lagi akan memandang pada sisi yang gelap, Hidup atau mati, Saya serahkan pemeliharaan jiwaku, Pada yang mati bagi saya, Pada Yesus. Setelah itu, Bulan ke sembilan, Dia bangkit dari tempat tidur, Sakitnya sembuh, Dia lupakan kebencian kepada ketua General Conference, Dia lupakan hasil keputusan GC, Yang menurut dia tidak adil, Dia memilih mengampuni, Dan menulis surat kepada General Conference, Memberikan nasihat, Bukan kemarahan. Nyonya Waid sembuh, Nyonya Waid bekerja, Mendirikan, Universitas yang sangat luar biasa, Sampai sekarang ada di sana, Mendirikan gereja, Dan banyak orang dibawa kepada Kristus. Bagaimana dia bisa lepas, Dia melupakan, Dan memperbaiki, Kesalahan yang terjadi, Apa yang dia lakukan? Mengampuni. Mengapa? Karena ternyata Tuhan juga mengampuni dia, Delapan bulan dia mengeluh kepada Tuhan, Delapan bulan dia kecewa kepada Tuhan, Dan General Conference, Tapi Tuhan mengampuni dia, Serahku sekalian, Mengapa kita bertemu dengan Tuhan di gerejanya, Ada pengampunan, Mengapa kita ke sini, Tuhan sanggupkan kita, Untuk mengampuni. Dia katakan, Sebagai kutipan yang terakhir, Ini kesaksian anaknya, Anak Alan J. White, Dia katakan begini, Alan White melihat, Jika engkau memberikan senyuman, Senyuman akan dikembalikan kepadamu, Jika engkau mengucapkan perkataan yang ramah, Maka perkataan yang ramah, Akan diucapkan sebagai balasan. Serahku sekalian, Kalau kita ke gereja bertemu dengan Tuhan, Hati kita diampuni, Kita diampuni, Kita mengampuni orang lain, Hidup kita akan diubah, Sanggup menjadi berkat. Kita akan pulang dengan tersenyum, Kita akan pulang dengan berseri-seri. Dan apa katanya Nya White? Kalau kita memberi senyum, Apa yang kita dapat? Senyuman. Kalau kita memberi salam dengan ramah, Apa yang kita dapat? Salam yang ramah. Kalau begitu, Kenapa orang begitu kasar kepada kita? Mungkin karena kita kasar pada orang lain. Mengapa orang tidak suka kepada kita? Mungkin karena kita tidak suka dengan semua orang. Tetapi dengan datang kepada Yesus, Ada pengampunan. Sebagai kesimpulan, Masmur 122, Ayat 1. Apa katanya di sana? Aku bersuka cita, Ketika dikatakan orang kepadaku, Mari pergi ke rumah Tuhan. Mengapa? Karena ada pengampunan dari Tuhan. Mengapa? Karena kita juga disanggupkan mengampuni orang lain. Suatu kali, Suatu kali, Presiden, Yang sangat terkenal, The Roosevelt, Dia menelpon, Seorang pendeta. Kami akan datang ke gereja-Mu, Dua minggu lagi. Kami ingin beribadah, Bersama dengan engkau. Bagaimana tanggapan gereja itu? Suka cita, Saudara-saudara sekalian. Kenapa? Presiden mau datang. Akhirnya, Mereka rapat mendadak, Mereka bentuk panitia, Mereka siapkan paduan suara, Mereka latihan setiap hari, Dalam dua minggu. Mereka membeli, Seragam yang baru. Dan, Bangunan-bangunan yang kurang bagus, Dibereskan semua. Kenapa? Karena Presiden, Akan datang, Untuk beribadah. Persiapan sudah dilakukan dengan baik, Seluruh jemaat kurang tidur, Kadang lembur terus, Menyambut Presiden akan datang. Tetapi, Pada malam minggu, Telepon datang dari Sekretaris kepresidenan. Dan telepon itu mengatakan begini, Seandainya, Presiden, Besok pagi tidak datang, Ke gerejamu. Apa pendapatmu? Seandainya sekalian, Persiapan sudah beres semua. Uang sudah keluar banyak, Untuk beli seragam, Untuk catering, Dan sebagainya. Tapi Presiden tidak datang. Pendidikan itu sangat kaget. Dia membayangkan, Bagaimana kecewanya anggota jemaat. Dia membayangkan, Betapa kecewanya panitia, Yang sudah bekerja keras. Tetapi, Setelah beberapa lama, Berdiam diri, Dia menjawab. Presiden tidak jadi datang, Beribadah ke gereja kami, Tidak masalah. Kenapa? Karena Yesus, Pasti datang, Ke gereja kami. Sebagus kalian, Apa poin yang kita dapat? Ke gereja, Ke rumah Tuhan, Hanya satu tujuan, Bertemu dengan, Yesus. Kalau tujuan yang lain, Hati kita akan kecewa. Kalau tujuan yang lain, Kita akan meninggalkan gereja ini. Kalau tujuan yang lain, Kita akan, Kehilangan Yesus. Tetapi kalau tujuan kita, Hanya Yesus. Apapun yang terjadi, Kita tetap rindu, Ke rumah Tuhan. Kenapa? Ada pengampunan di sana. Kenapa? Ada sukacita di sana. Dan Yesus berkata, Dalam Matius Pasal 11 ayat 28, Marilah kepadaku, Orang yang letih lesu, Dan berbeban berat. Aku akan, Memberikan kelegaan. Itulah sukacita. Kelegaan. Kelegaan apa? Tidak hanya pengampunan. Tetapi Tuhan, Tahu segala kebutuhan kita. Kiranya, Kerinduan Daud, Untuk ke rumah Tuhan, Tetap menjadi bagian kita. Aku rindu, Ke rumah Tuhan. Diam di sana, Seumur hidupku. Kiranya Tuhan, Memberkati kita. Amin. 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Mohon perhatian sinak, karena ada beberapa pengumuman yang penting lagi. Rabu besok ada pertemuan ibadah di sini yang dibawakan oleh pemuda Advent. Kemudian sahabat depan ada hari acara lansia yang diadakan setelah jam khutbah. Kemudian pada tanggal 20 sahabat depan akan diadakan pemilihan panitia istimewa. Acara rumah tangga ini merupakan Minggu Sumbah yang rumah tangga akan diadakan tanggal 21 Oktober 2018 pukul 10 bertempat di rumah Tokala 3 Surabaya, di rumah Ibu Teesokyok. Mohon kepada kita semua untuk bisa menghadirinya. Kemudian kita akan diadakan KKR Satelit yang dimulai pada tanggal 22 sampai 23 Oktober di tempat ini dengan pembicara pendeta Otis Inus. dilanjutkan dengan KKR Rayon 2 yang pembicaranya adalah Pendeta Albert Sarengsong yang dimulai pada tanggal 24 Oktober sampai dengan 27 Oktober bertempat di sini yang digabungkan dengan 6 jemaat lain untuk Surabaya 2. Mari kita mengundang teman-teman, tamu-tamu kita untuk dapat menghadiri akan KKR Satelit dan juga KKR Gabungan Surabaya 2. Selanjutnya kita undang nanti untuk seluruh Panetia KKR supaya bisa hadir karena kita waktunya sudah singkat dan sedianya itu digabungkan dengan seluruh Panetia Rayon 2. Tak boleh karena waktunya tidak bisa, maka kita sebagai Tuan Rumah akan ambil peran untuk terlaksananya acara ini dan mudah-mudahan waktu yang berikut kita bisa bergabung dengan Panetia-Panetia dari Surabaya 2. Demikian pengumuman, terima kasih. Selanjutnya kita akan mengakhiri kebaktian kita dengan menyanyi dari lagu Sion 221 Aku datang sekarang Yesus kita menyanyi dengan sukacita Jemaat diundang berdiri 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 selamat menikmati 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 selamat menikmati